Pemirsa Laba Bersih Bank BRI sepanjang tahun 2022 mencapai 51,4 triliun rupiah. Keuntungan BRI tumbuh signifikan 67,15 persen dibanding tahun sebelumnya. Laba Bank BRI sepanjang tahun 2022 mencapai 51,4 triliun rupiah. Keuntungan BRI tumbuh signifikan 67,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Laba sebesar itu BRI membagikan dividen sebanyak 85 persen yakni 43 triliun kepada pemegang saham. Di mana pemerintah mendapat porsi dividen sebesar 23 triliun. Tak hanya itu BRI juga menyetor pajak 12 triliun sehingga total yang disetor BRI kepada negara sebesar 35 triliun rupiah. 2021 Alhamdulillah kita masih bisa membukungan Laba 31 triliun rupiah dan itu signifikan naiknya dari 18 ke 31. Dan di tahun 2022 Laba kita naik 67 persen di mana tahun 2022 kita membukungan Laba terbesar sepanjang sejarah yaitu 51,4 triliun rupiah. Dan sekarang ya dan sekarang di 3 bulan pertama 2023 ini Alhamdulillah BRI grup membukungan Laba 15,56 triliun rupiah dan tumbuh year on year 27,4 persen. Nah kemudian aset kita sekarang juga sudah mencapai 1822 triliun, kredit yang kita salurkan 1180 triliun dan Alhamdulillah mayoritas kredit yang kita salurkan adalah kepada UMKM. Porsinya yang kredit kepada UMKM itu 83,9 persen. Fokus BRI terhadap UMKM juga ditunjukkan melalui komitmen perseroan bersama holding ultra mikro bersama pegadaian dan PNM dalam menyasar usaha kecil dan menengah. Saat ini terdapat sekitar 70 ribu tenaga pemasar yang memasarkan produk-produk kepada nasabah secara terintegrasi.